Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya Dari Forum News Network Hari ini Presiden Joko Widodo digabarkan Akan melakukan resabel kabinet Tapi ini tidak seperti biasanya ya Kalau resabel kabinet dilakukan pada Rabu Pon Karena hari ini tanggal 17 Juli 2023 Harinya adalah hari Senin Itu Seninnya Senin Kalau penanggalan Jawa ini Senin wagi Jadi ini memang tidak biasa-biasanya Tapi mungkin ini karena Tidak terlampau strategis lagi sebenarnya Resabel kabinet itu makanya Dipilihnya harinya ya tidak Tidak lagi hari Rabu Pon Yang Rabu Keramat bagi Presiden Jokowi Karena kalau kita hitung-hitung Ini kan masa jabatan Presiden Jokowi Tinggal setahun tahun beberapa bulan saja Nah siapa yang akan masuk kabinet Ini kalau kita lihat Nama-nama calon menterinya Dan calon wakil menterinya Itu ya mayoritas ini adalah para relawan Dan juga geng dari menteri BUMN Erick Tohir Atau kalau bukan geng anak buahnya Dari menteri BUMN Erick Tohir Jadi Erick Tohir memperkuat posisinya Di pemerintahan Kenapa saya tidak sebut kabinet Karena wakil menteri itu Sebenarnya kalau kita lihat undang-undangnya Dia bukan anggota kabinetnya Anggota kabinet adalah menterinya Menkom Info ya Jadi wakil menteri ini Dari sinongkulaturnya itu Dia di satu tingkat di bawah menteri Dan kemudian satu tingkat di atas Eslon, pejabat Eslon 1A Mulai dari Sekjen Kemudian Inspektorat Nah siapa nama-namanya Ini bocoran yang sudah Rami di media Dan kelihatannya Sudah terkonfirmasi Itu Resol kabinet akan dilakukan Pada pukul 9 pagi hari ini Tanggal hari Senin Tanggal Senin Senin Wagi Tanggal 17 Juli 2023 Yang disebut Menkom Info Menggantikan Joni G. Plate Karena Joni G. Plate ini Mantan Sekjen Pak Renasdem Kan sekarang sudah jadi Terdakwa dalam korupsi BTS Dan jabatannya sementara Itu di Sekarang ini Yang jadi add-in trim Menkom Info Itu adalah Makput MD Yang sekarang jadi Menkom Pol Buka Yang akan menjabat itu Nantinya adalah Budi Aris Tiadi Atau Muni Ini adalah ketua umum Projo Ini loyalis Dari Pak Jokowi Jadi dan kita Kita tahu kan dalam belakangan ini Budi Aris Tiadi ini Banyak aktif melakukan Pertemuan-pertemuan Dengan relawannya Prabowo Apakah kemudian ini Nanti dia juga Masuk kabinetnya Pak Prabowo Kalau Pak Prabowo Terpilih jadi presiden Kita tidak tahu ya Jadi Budi Arini Yang nanti akan jadi Menkom Info Sebelumnya dia menjabat Sebagai Wakil Menteri Desa Jadi ini promosi lah Buat Budi Arini Siapa yang akan mengisi Jabatan Budi Aris Tiadi ini Disebut-sebut adalah Profesor Pak Iman Raharjo Ini sekarang Dia menjabat Sebagai rektor Dari sebuah Universitas swasta Di Jakarta Universitas Mustopo Beragama Anda mesti bertanya Siapa Mungkin banyak Asing-asing Nama Pak Iman Raharjo Ini Pria kelahiran Kelaten ini Ini juga dikenal Sebagai relawan Atau orang dekatnya Dari Pak Jokowi Jadi Ini benar-benar Yang masuk itu adalah Relawan Dari Pak Jokowi Dan Ini Anda pasti Di sini Anda bisa melihat Kenapa ya yang masuk Relawan Bukan misalnya Kalau Biasanya kan Wakil Menteri Dari satu partai itu Kalau diganti Itu yang masuk Adalah dari partai yang sama Tapi kita tahu kan Kalau sekarang ini Nasdem Kan tadinya Johnny G. Platte itu Adalah Segen Nasdem Dan dia terkena Kasus korupsi BTS Kemudian Dia di Resafal Di pecatari kabinet Tetapi Ya bukan Nasdem yang menggantikan Karena Nasdem kan Sekarang berada Dalam tubuh oposisi Dengan mendukung Anies Waswedan Sebagai calon presiden Pada Pilpres 2024 Dan Nasdem Sejak Pagi-pagi Sudah sadar Diri Dia tidak Ketika Johnny G. Platte Dicopot Sebagai Menkom Info Menyatakan Tidak akan mengirim Penggantinya Nah Jadi Tadi Budiari Menjadi Menkom Info Kemudian Pak Iman Raharjo Menjadi Wakil Menteri Desa Jadi pos yang ditinggalkan Budiari Diisi oleh Pak Iman Raharjo Ini Tim Atau Ini Adalah Relawan Presiden Jokowi Nah kemudian Siapa lagi Yang masuk Yang masuk Di jajaran Wamen Yang saya sebut Yang saya sebut tadi Bukan Ini bukan Anggota Kabinet Itu Pertama adalah Sebagai Wakil Menteri DUMN Itu Rosal Roslani Ini Rosal Roslani Ini Dulu Pada Pilpres 2019 Dia adalah Wakil Ketua Tim Pemenangannya Jokowi Ma'ruf Atau disebutnya Dulu TKN Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Jadi Ini Rosal Sekarangnya Menjabat Sebagai Juta Besar Di Amerika Serikat Dan Ini Ditarik Dia Masuk Menjadi Wakil Menteri WUMN Dan Ini Bisa Disebut Jadi Kalau Ini Dia Posisinya Dua Dia Relawan Presiden Jokowi Dan Juga Geng Dari Erick Tohir Karena Rosal Ini Sebelumnya Adalah Ketua Umum Kadin Kamar Dagang Indonesia Dan Rosal Ini Menggantikan Posisi Dari Pahal Mansuri Ini Menarik Juga Profilnya Karena Dia Digeser Menjadi Wakil Menteri Luar Negeri Ini Agak Mengejutkan Karena Sebenarnya Kalau kita Lihat Latar Belakangnya Pahal Mansuri Ini Sama Sekali Tidak Ada Latar Belakang Sebagai Seorang Diplomat Dia Ini Seorang Ekonom Seorang Akuntan Tepatnya Lulusan Fakultas Ekonomi Dari Universitas Indonesia Dan Kemudian Dia Malang Melintang Di Perbankan Dia Pernah Menjadi Btm Tapi Dia Juga Pernah Menjadi Bt Garuda Indonesia Nah Dia Ini Sekarang Ini Menjadi Wakil Menteri Negara BUMN Dan Kemudian Digeser Menjadi Menteri Luar Negeri Jabatan Wakil Menteri Luar Negeri Ini Mengkosong Karena Ditinggalkan Oleh Mahendra Siregar Mahendra Siregar Ini Sebenarnya Seorang Apa Ini Tadinya Dia Seorang Diplomat Yang Tiba Tiba Sekarang Dia Pindah Menjadi Kepala OJK Karena Dia Terpilih Menjadi Kepala OJK Dan Kemudian Ini Jabatan Baru Yang Sebelumnya Tidak Adalah Wakil Menteri Kominfo Nah Ini Dijabat Oleh Nezar Patria Yang Sekarang Ini Dia Menjadi Staff Khusus Dari Erik Toher Anda Pasti Masih Fresh Dalam Ingkatan Anda Nezar Patria Ini Karena Dianggap Mencemarkan Nama Baik Atau Tidak Berimbang Beritanya Dia Nezar Patria Dia Melaporkan Tempo Ke Dewan Pers Jangan Lupa Nezar Patria Ini Ini Adalah Aktifis Sejak Masih Mahasiswa Di UGM Dia Lulusan Fakultasi UGM Dan Kemudian Dia Aktif Menjadi Sekjen Solidaritas Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi SMIT Ini Organ Dari PRD Dan Nezar Patria Ini Pada tahun 1998 Dia Menjadi Salah Satu Korban Penculikan Dari Tiga Orang Korban Penculikan Ini Salah Satunya Yang Anggota SMIT Adalah Nizar Patria Pada Waktu Itu Yang Menjadi Ketua Umum Dari SMIT Adalah Andi Arief Yang Sekarang Menjadi Ketua Babilu Partai Demokrat Jadi Mereka Ini Sama Sama Aktifis Organ Partai Rakyat Demokrat Ketua Umum Dijabat Budiman Sujat Miko Yang Sekarang Menjadi Aktifis PDIP Dan Pada Masa Order Baru Tahun 96 PRD Ini Dibubarkan Oleh Pemerintah Dan Para Aktifis Nibu Runa Nizar Patria Ini Salah Satu Korban Penculikan Pada Tahun 98 Itu Dan Nizar Ini Setelah Itu Dia Banyak Berkenyimpung Di Dunia Media Dia Pernah Menjadi Wartawan Tempu Kemudian Pendiri Dari Viva Group Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Bakri Dan Dia Juga Pernah Menjabat Sebagai Pemimpin Peraksi Jakarta POS Orang Berbahasa Inggris Dan Setelah Itu Dia Pernah Menjadi Direktur Di PT POS Dan Terakhir Dia Menjadi Staff Khusus Dari Eric Tohir Jadi Kalau Kita Lihat Komposisinya Sekali Lagi Yang Masuk Di Kabinet Budi Ari Kemudian Yang Masuk Menjadi Wakil San Roslani Pahala Mansuri Dan Ezir Patria Ini Adalah Relawan Sekaligus Orang-orang Dekat Dari Menteri Negara BUMN Eric Tohir Di Luar Itu Yang Hari Ini Juga Akan Dilantik Presiden Jokowi Adalah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Yang Baru Jan Farid Ada Mungkin Ada yang Masih Ingat Atau Mungkin Lupa Jan Farid Ini Pernah Menjabat Sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Dan Jabatan Pantipres Ini Kelihatannya Jan Farid Menggantikan Posisi Yang Ditinggalkan Oleh Mohamad Mariono Ini Ketua Umum P3 Yang Sebelumnya Menjabat Sebagai Anggota Wanti Pres Tapi Kemudian Dia Mundur Karena Terpilih Menjadi PLT Ketua Umum P3 Tapi Kelihatannya Sama Presiden Jokowi Tidak Boleh Jauh-jauh Karena Dia Menjadi Utusan Khusus Dari Presiden Jokowi Dari Sini Kita Kemudian Melihat Komposisi Bahwa Presiden Jokowi Tidak Memilih Dari Partai Politik Yang Misalnya Membagikan Partai Politik Yang Lain Dan Juga Bukan Memilihnya Dari Sisi Profesional Untuk Jabatan Menteri Karena Budiari Ini Kalau Kita Latar Belakangnya Tidak Pernah Bergerak Di Bidang Yang Kaitan Dengan Komunikasi Dia Adalah Ketua Umum Projo Loyalis Dari Presiden Jokowi Dodo Dari Sini Kita Tahu Bahwa Presiden Jokowi Ini Memperkuat Orang-orang Loyalis Dia Yang Masuk Dalam Pemerintahan Kenapa Tidak Diberikan Misalnya Kepada Partai-partai Lain Dalam Hal Ini PDI Yang Sekalian Menyumusun Presiden Jokowi Selama Dua Periode Dan Kita Tau kan Jokowi Dengan Ibu Mega Dan BDi Belakangan Ini Merenggang Mengapa Kemudian Juga Tidak Memilih Dari Profesional Kalau Monetral Nah Ini Kelihatan Sekali Bahwa Presiden Jokowi Mungkin Setidaknya Ini Dari Sini Gambarannya Dia Ingin Merasa Lebih Aman Menjelan Akhir Masa Jabatan Yang Tersisa Satu Tahun Lebih Ini Untuk Menempatkan Orang-orang Yang Dia Percaya Berada Di Lingkungan Pemerintahan Dan Kalau Lihat Komposisi Tadi Banyaknya Orang Orangnya Atau Gengnya Erick Toher Ya Ini Menunjukkan Bahwa Posisi Tawar Erick Toher Di Mata Pak Jokowi Itu Sangat Kuat Kita Taukan Bahwa Sekarang Ini Yang Sering Disebut Sebagai Golden Boy Dari Pak Jokowi Ada Dua Orang Yang Satu Erick Toher Yang Kedua Sandiaga Uno Dan Dua-duanya Ini Desain Awal Dari Presiden Jokowi Dipersiapkan Untuk Menjadi Calon Wakil Presiden Ya Dan Sandiaga Uno Didorong Menjadi Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo Sementara Erick Toher Ini Juga Didorong Untuk Menjadi Calon Wakil Presiden Apakah Calon Wakil Presiden Ganjar Atau Prabowo Subianto Tapi Keliatannya Kecenderungannya Belakangan Ini Erick Toher Lebih Didorong Untuk Menjadi Calon Wakil Presiden Dari Prabowo Subianto Tapi Kita Tidak Tahu Apakah Skinner Lama Itu Sampai Sekarang Masih Berjalan Karena Kalau Skinner Lama Presiden Jokowi Itu Meminjam Artikel Panjang Yang Pernah Ditulis Oleh Mantan Wah Men Kuham Den In Rayana Itu Skinner Utamanya Adalah Mendukung Ganjar Pranowo Sebagai Calon Presiden Dan Kemudian Mencadangkan Prabowo Subianto Dan Menolak Anies Bas Tetapi Kalau Kita Lihat Sekarang Ini Setelah Ganjar Pranowo Itu Diambil Alih Pencapresanya Oleh PDIB Oleh Ibu Megawati Keliatannya Kan Pak Jokowi Itu Cenderung Lebih Mendukung Pak Prabowo Subianto Hanya Saja Dalam Perkembangan Terbaru Ketika Bertemu Dengan Relawannya Arus Bawah Jokowi Di Bogor Pak Jokowi Memberikan Pesan Yang Membingungkan Karena Dia Mengingatkan Para Relawannya Tidak Segera Memutuskan Siapa Calon Presiden Yang Didukung Karena Pak Jokowi Bahwa Koalisinya Juga Belum Jelas Dan Calon Wakil Presiden Belum Jelas Ini Sinyal Itu Yang Saya Kira Membingungkan Kalau Yang Sekarang Ini Ini Jelas Dari Komposisi Masuknya Menteri Baru Dan Wakil Menteri Baru Tadi Pak Jokowi Lebih Cenderung Memperkuat Orang Lingkat Presiden Merasa Lebih Nyaman Untuk Mengakhiri Masa Jabatannya Saya Bersama Arief Dari Forum News Network Sampai Jumpa Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh